Hei guys, aku mau bikin tutorial cara mewarnai kulit. Pertama, siapkan line art-nya. Lalu, tambah layer. Taruh layer yang baru di bawah layer line eye. Ini adalah color palette yang akan aku gunakan. Gunakan warna pertama untuk dijadikan sebagai warna dasar. Warnai menggunakan amber cat agar lebih mudah. Karena video tutorialnya bakal panjang. Kamu bisa ubah menjadi kecepatan 2 kali di pengaturan Goiz. Kalau kamu mau guess. Pastikan semuanya terisi. Setelah kamu selesai mewarnai warna dasar, gunakan alpha lock pada layer warna dasar. Sekarang kita akan mulai membuat shadingnya. Aku pakai pepe brush. Gunakan warna palette yang kedua. Sesuaikan ukuran brush-nya dan turunkan opacity-nya. Sapukan pada pipinya secara perlahan-lahan dan berulang. Oh iya, untuk brush yang aku gunakan aku. Aku akan kasih kode QN-nya di akhir video. Sekarang perbesar ukurannya dan turunkan lagi opacity-nya. Sapukan pada ujung pundak, pinggiran perut, ujung telinga, dan dahi. Setelah itu, pilih warna yang ketiga. Lalu kecilkan ukuran kuasnya. Dan sapukan ke bagian bawah mata. Jangan lupa mata yang satunya juga. Setelah itu, sapukan kuas pada ujung wajahnya. Perlahan-lahan ya, Desya. Pinggiran telinga juga. Sapukan juga di bagian pinggir leher. Dan sekarang untuk tangannya. Oleskan pada pinggir-pinggirnya saja. Pada perut, oleskan juga di pinggiran. Di bawah pakaiannya juga jangan lupa. Terima kasih. Tap-tap pada bagian pusarnya. Oles-oles sedikit pada bagian garisnya. Lalu, pilih warna yang keempat. Sapukan pada tengah pusarnya. Pilih lagi warna yang ketiga. Untuk membuat shading pada bagian ketinya gois. Pilih lagi warna keempat untuk memperjelas bentuknya. Sekarang kita akan mewarnai kelopak matanya. Gunakan warna yang ketiga. Sapukan pada ujung belakang dan bagian depan. Mata satunya juga. Lalu, kecilkan ukuran brusenya. Dan sapukan pada garis lipatan matanya. Pilih warna yang keempat. Untuk lebih memperjelas lipatan matanya, guys. Lalu, kita akan mewarnai bagian mulutnya. Pilih warna yang kedua. Untuk dijadikan base bibir. Lalu, pilih warna yang ketiga. Untuk dioleskan pada bagian tengahnya. Sapukan perlahan-lahan pada bagian bawah alis. Sapukan juga pada bagian pinggiran tangannya. Jangan lupa untuk mengolaskannya pada bagian bawah pakaian ya. Sapukan perlahan-lahan pada bagian tengahnya. Gunakan juga warna keempat. Untuk mempertajam bayangan yang di bawah pakaian. Sekarang kita akan membuat bayangan pada kulit. Tambah layar dan aktifkan pangkasan. Pilih brus normal. Aku pakai whole brus. Kita gunakan warna yang ketiga. Untuk membuat bayangannya. Tentukan arah cahayanya. Jika itu ada di kiri. Maka kamu harus membuat semua bayangannya berada di sisi kanan. Kamu harus konsisten dalam membuat bayangan. Terima kasih. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lalu untuk bayangan pada lehernya arahkan juga ke sisi kanan setelah kamu selesai memberikan bayangan pada kulitnya aktifkan alpha lock dan sekarang pilih warna yang kelima yaitu warna biru gunakan brush air brush normal dan turunkan opacity-nya oleskan pada bagian dalam di bayangannya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pilih warna kulit untuk dioleskan pada ujung atas bayangan di rambut tipis saja nah ini sebenarnya udah selesai tapi aku ngerasa masih ada yang kurang untuk shading kulitnya jadi aku kembali ke layar shading gunakan lagi pepe brush dan pilih warna ketiga oleskan lagi pada bagian yang ingin kamu perjelas shadingnya selamat menikmati 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 jika kamu mengoleskan warna dasar kulit pada bagian dalam dibayangan itu akan membuat efek pantulan cahaya pada gambar kamu selamat menikmati selamat menikmati kamu juga bisa menambahkan warna putih untuk bagian atas kelopak mata untuk membuat hikali get tambahkan hikali get juga pada bagian bibinya guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini dia hasilnya guys selamat menikmati oh iya ini aku kasih kode kiel brusi yang aku pakai guys pepe bruce dan el bruce aku cus tom sendiri hehee Bye Bye Guess